Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini merupakan video saya yang pertama di tahun 2020. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga semua cita-cita tercapai dan kehidupan kita selalu dikaruniai kebaikan dan diikuti oleh kebaikan. Tentunya kita setiap hari juga harus berbuat kebaikan. Nah jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan makalah kami, saya sebagai penulis kedua di Jurnal Science of the Total Environment yang baru terbit awal tahun ini. Nah makalah ini sebenarnya adalah respon kami terhadap makalah yang sebelumnya sudah ditulis begitu yang menurut kami mengandung banyak kekurangan, beberapa kekurangan. Jadi makalanya sendiri itu sudah terbit sejak, sebentar saya share screen dulu. Jadi makalahnya itu ini, jadi comments on factors affecting global flow of scientific knowledge in environmental science. Jadi memang makalahnya itu membahas tentang open access di dunia publikasi bidang ilmu lingkungan yang ditulis oleh Pak Sono dan teman-temannya. Terbitnya itu di akhir 2019. Nah kami mengomentari makalah itu. Nah disini ada satu, dua, tiga, empat, lima penulis. Saya nomor dua disini. Dan saya bertemu orang-orang ini tidak secara formal lewat email begitu. Saya bertemu orang-orang ini dari Twitter. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kami membuat kesepakatan ingin membuat komentar dari makalah sebelumnya yang ditulis oleh Pak Sono ini. Nah makalah ini sendiri itu sudah terbit, saya malah belum, ini sebentar ya. Comment on factors, science, science of the total and total environment. Saya mencoba Google. Oke ini, ya sayangnya memang di jurnal Elsevier tapi kami tidak punya pilihan karena memang makalah aslinya itu terbit di situ. Nah jadi sebentar ini makalah mouse download, open access article, most cited, sebentar ini mungkin harus kita lihat. Mungkin kita nggak bisa mencari di sini sebentar ya. Ini memang dalam waktu sekian hari aja udah banyak sekali makalah yang terbit. Mungkin kita bisa cari di sini. Saya akan tayangkan saja ininya. Apa namanya tautan resminya ya. Tapi makalah ini sendiri versi preprintnya atau peracetaknya itu sudah tayang di Zenodo sejak Desember tanggal 12. Sejak sini dan kemudian sudah ada berapa versi. Sudah ada tiga versi. Jadi ini versi yang paling awal. Kemudian ini adalah versi yang dikirimkan. Kemudian ini adalah versi yang sudah disetujui oleh tim peninjau. Jadi ini adalah preprint. Nah ini sebenarnya adalah postprint. Jadi Anda bisa lihat draftnya itu masih dokumennya masih dalam bentuk draft ya. Tidak belum ada layout, belum ada cap accepted. Jadi ini masih memang sangat mentah begitu formattingnya. Tapi isinya sudah disetujui oleh tim peninjau dari jurnal. Nah kemudian saya download ini adalah makalahnya. Jadi di sini kami itu ingin menyoroti beberapa hal yang belum disentuh oleh Pak Sone ini. Tapi beliau ini sudah menulis berbagai hal. Padahal ada beberapa hal penting yang belum disinggung. Jadi yang sudah kami soroti dalam makalah komentarnya adalah masalah status open access. Kemudian hubungannya dengan plan S. Plan S ini kebijakan open access di Eropa. Kemudian ada open access predatory journals. Jadi bagaimana kebijakan open access itu kemudian mengalir dan ujungnya itu kepada banyaknya jurnal predatory, jurnal pemangsa. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini kami mencoba menjelaskan lagi bahwa di bagian ini ya, di bagian introduction. Jadi kami mencoba menjelaskan lagi masalah definisi open access ya. Jadi open access itu akses terbuka. Jadi dokumen ada secara daring dan bisa di download atau dibaca oleh publik tanpa batasan. Nah itu adalah open access. dan ditambah satu lagi syaratnya yaitu bila ada seseorang menginginkan dokumen itu untuk dia pakai lagi, maka dia juga dibolehkan untuk melakukan itu. Jadi hubungannya dengan lisensi juga. Jadi sejak di upload itu bebas, di download dan dibaca bebas, kemudian digunakan ulang secara bebas juga. Jadi itu adalah kurang lebih definisi dari open access. Nah jadi open access sendiri itu sering dibingungkan dengan masalah bahwa untuk bisa open access maka hasil riset itu harus ditulis dan dikirimkan ke jurnal yang open access. dan untuk bisa tayang sampai tayang di jurnal open access itu maka kita harus membayar sejumlah uang yang disebut artikel processing charge. Jadi APC. Jadi orang sering membingungkan antara dua hal ini. Yang satu itu secara substansi definisinya bahwa segala dokumen itu harus bisa dibaca, diunduh dan digunakan ulang oleh orang lain. Di sisi lain ini secara administratif, bahwa dokumen itu harus terbit sebagai makalah di jurnal yang telah melalui proses peninjauannya, peer review jurnal. Jadi ada dua hal, orang itu sering mencampur adukan. Nah dari sisi apa namanya, dari sisi masalah open access sendiri itu ada jurnal open access itu ada beberapa rute. Jadi di sini ada gold, bronze, green dan diamond. Jadi ada emas, bronze itu perunggu, green itu hijau dan diamond itu intan. Nah jadi ini sebenarnya rute yang sekarang ada. Jadi intinya begini, kalau gold itu adalah open access via jurnal. Jadi makalah itu seperti tadi saya ceritakan, agar bisa open access dia harus tayang di satu jurnal. Dan untuk bisa tayang di satu jurnal, dia harus submit ke jurnal itu, dia harus lolos peer review di jurnal itu, dan dia harus membayar sejumlah uang. Gold. Nah bronze itu juga via jurnal, tapi bronze ini dia ada di tengah-tengah. Ini kita lihat ya. Ini bronze. Bronze itu adalah artikel made free to read on the publisher website, seperti tadi, gold OA. But without any explicit open license. Jadi perbedaannya bukan kepada masalah bayar-membayar dengan gold OA. Jadi ini bronze, ini gold. Kalau gold itu membayar, bronze juga bisa membayar juga. Yang membedakan adalah lisensi. Kalau gold itu lebih jelas, creative commons. Jadi yang apapun yang tayang di jurnal itu dapat dipakai ulang oleh orang lain secara bebas, dengan berbagai catatan tentunya dengan sitiran. Kalau di bronze itu tidak jelas lisensinya. Jadi dua ini dari aspek bayar-membayar bisa jadi sama. Untuk bisa open access harus membayar, tapi masalah lisensi yang membedakan. Kembali ke sini ada diamond, diamond open access. Diamond open access itu adalah lewat jurnal juga, tapi yang tadinya untuk gold dan bronze itu penulis harus membayar, sehingga pembaca bisa gratis. Tapi kalau di diamond ini biaya publikasi ini sudah di free kan, digratiskan, karena ditanggung oleh institusi misalnya. Jurnal-jurnal di Indonesia itu semuanya adalah open access, saya bisa bilang begitu. Dan mayoritas, 70 persen ke atas, mungkin 90 persen, dulu sekarang sudah 70 persen, mungkin saya juga belum menghitung karena datanya memang tidak tersedia secara valid. Jadi kebanyakan itu sudah diamond sebenarnya. Diamond itu dalam arti jurnal itu tidak menarik biaya dari dua sisi, baik dari pembaca maupun dari penulis. Jadi kebanyakan diamond, jurnal-jurnal kita itu. Jadi orang luar negeri itu mungkin iri kalau dia bisa bilang ingin menginginkan sesuatu, jurnal ya jurnalnya seperti Indonesia punya. Jadi untuk bisa terbit, dua pihak ini tidak perlu membayar. Nah, yang terakhir itu green. Kenapa saya sebut terakhir? Karena green ini sebenarnya adalah bukan via jurnal, tapi green ini lewat repository. Jadi apapun yang Anda produksi, apapun yang Anda tulis, itu sebenarnya bisa langsung masuk ke repository, repository kampus misalnya. Atau mungkin in archive, atau mungkin yang lain. Misalnya Zenodo, seperti yang kami contohkan di sini. Sebentar ini layarnya saya ubah dulu. Seperti Zenodo ini adalah repository publik yang gratis dikendalikan untuk dikelola oleh CERN Zenodo ini. Jadi ini adalah satu contoh. Jadi apapun yang Anda produksi, Anda bikin, Anda tulis itu bisa langsung masuk ke repository. Bisa diakses orang lain, bisa diunduh, bisa dibaca, dan bisa digunakan ulang oleh orang lain secara segera, dengan segera. Nah, itu green. Nah, tapi antara gold, bronze, diamond ini juga membolehkan Anda untuk go green sebenarnya. Jadi setelah Anda submit ke jurnal, mayoritas jurnal itu sebenarnya baik dalam, terutama di luar negeri, di mana istilah ini lebih populer. Kalau di dalam negeri itu masih sangat, orang masih belum banyak yang terekspos masalah preprint atau pracetak ini. Kalau di luar negeri, jurnal open access, apapun tipenya, gold, bronze, atau diamond, itu sudah sadar bahwa pracetak itu adalah dokumen yang hak ciptanya masih sepenuhnya ada di penulis, dan mereka bebaskan mereka untuk mengupload di, mengunggahnya di repository, atau di tempat-tempat yang open access, yang non-profit. Masalah non-profit ini juga saya sudah tulis juga di blog saya, dan nanti semua alamat itu akan saya taruh di penjelasan. Jadi ini dan satu lagi blog saya yang di sini, nanti saya akan tayangkan juga. Jadi masalah, nah ini. Jadi jurnal-jurnal ini termasuk jurnal Science of the Total Environment yang tempat makalah kami tayang, itu juga membolehkan kita menayangkan atau mengupload preprint gitu ya. Nah ini di sini. Jadi di sini di email penerimaan atau acceptance letter itu tertulis bahwa, I may post, I itu adalah penulis ya, dalam hal ini diwakili oleh penulis pertama. I may post the accepted manuscript in my institutional repository, and make this public after an embargo period. Nah ini untuk yang accepted manuscript. Jadi accepted manuscript itu manuskrip yang sudah lolos, sudah di layout, tapi masih ada stampel accepted-nya itu. Jadi bukan versi tayang, ini versi tengah-tengah. Itu boleh, tapi after an embargo period. Tapi kalau ini kita cek di Elsevier sharing policy, jadi Elsevier sharing policy itu, coba kita klik, ada kok di sini, Elsevier sharing policy. Ini kita klik, maka di Elsevier sharing policy ini, dan juga beberapa jurnal besar yang lain. Masalah preprint ini, ini. Author can share their preprint anywhere at any time. Jadi versi draft itu bisa di-upload secara segera di preprint server, yang sifatnya non-profitnya. Nah untuk masalah non-profit ini saya berulang-ulang menjelaskan. Kita lihat saja emailnya ini. Jadi di sini dibilang bahwa, I may not share the final article publicly, for example on researchgate or academia.edu. Kenapa researchgate dan academia.edu ini dilarang? Karena dua ini, dua organisasi atau dua tempat ini, bukan merupakan repository satu. Yang kedua, mereka juga sebuah entitas bisnis. Jadi barang yang sama akhirnya nanti dibisniskan oleh dua entitas yang berbeda. Yang satu dibisniskan oleh jurnal, ya kan? Dalam hal ini Elsevier yang punya. Kemudian yang satu lagi dibisniskan oleh researchgate atau oleh academia. Jadi mereka, Elsevier sebagai pemilik dalam tanda kutip makalah kita, itu nggak akan mungkin menyetujui barang dagangan mereka di perdagangan juga di tempat lain. yang sama-sama bisnis. Tapi untuk pre-print dan versi artikel yang seperti ini, yang kami upload ini, post-print-nya. Jadi isinya sudah lolos peer review. Hanya mungkin ada sedikit typo atau apapun yang mungkin kecil-kecil itu. Masih ada di sini dan formatting-nya juga belum ada formatting dari penerbit. Belum ada cap accepted, ya kan? Itu masih menjadi hak milik penulis juga. Itu kami unggah di sini. Masih boleh. Jadi intinya pada saat Anda baca ini, maka akan menemukan tidak ada beda sama sekali dengan versi yang sudah tayang di jurnal. Itu kurang lebih prinsipnya. Itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Nah, jadi itu yang pertama kami coba jelaskan. Dan ini juga dijelaskan bahwa sharing pre-print dan post-print di personal website. Itu juga malah dibolehkan. Personal website, ya. Personal website itu bisa blog. Seperti blog saya ini. Ini personal website yang tidak ada sponsor di dalamnya. Bukan entitas bisnis juga. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi kurang lebih itu bagian pertama yang kami coba jelaskan. Bagian kedua di sini masalah yang kami komentarnya adalah masalah DOAJ sendiri. Jadi di makalah awal itu dibilang bahwa untuk open access itu harus selalu memerlukan APC. Jadi jurnalnya itu gold dan minta uang dari penulis. Padahal tidak di DOAJ itu ada 70% lebih jurnal open access itu tidak minta APC. Tapi di sisi lain, di sisi lain ada masalah berikutnya adalah gengsi, prestise. Nah, kebanyakan jurnal yang 70% ini ada yang masuk di dalam jurnal-jurnal bergengsi dalam hal ini. Ingat ya, kami menyebutnya, penulis ini menyebutnya adalah prestise jurnal atau jurnal yang bergengsi. Bukan, atau dalam bahasa kita dalam tanda kutip reputasi, reputasi. Bukan masalah kualitas, kami belum melihat ke kualitas. Kenapa? Karena kualitas itu kan sebenarnya ada di makalah. Bukan ada di jurnal. Itu yang harus ditanamkan di pikiran kita masing-masing. Jadi kami menyebutnya adalah prestise jurnal, jurnal bergengsi. Jadi jurnal bergengsi itu ada yang masuk di angka 70% ini. Tapi banyak jurnal yang masuk di 70% ini sebenarnya tidak masuk dalam kategori bergengsi. Jadi kalaupun itu semua free, jarang juga dipakai oleh para penulis, terutama penulis dari negara-negara selatan termasuk Indonesia. Yang mana kebijakan-kebijakan riset dan publikasinya itu masih kental dengan muansa ingin bergengsi. Dengan bahasa yang dibungkus kemudian berreputasi. Jadi artikel Sisono ini sebenarnya ingin bilang bahwa kalau ingin disebut makalah Anda itu bergengsi, maka harus terbitlah di jurnal yang bergengsi. Nah jurnal yang bergengsi ini untuk bisa terbit sebagai open access, maka harus membayar biaya APC. Nah dia mencampur adukkan proses pergengsian tadi dengan masalah APC yang secara umum sebenarnya jurnal tidak minta. Ya di DOAJ ini. 70% lebih tidak minta. Sebagian besar datang dari Indonesia. Kurang apa Indonesia ini. Jadi kami juga menuliskan ini, saya dan beberapa orang sudah menuliskan ini tahun 2017 di makalah yang lain yang terbit di jurnal berkala informasi perpustakaan PIP yang dimiliki oleh UGA. Nah ini kami point out juga Indonesia is one of the countries in the global south, belahan dunia seratan, which has more than 1500 open access journals. Itu ada di DOAJ juga. Jadi itu. Kalaupun ada itu, kalau ada APC pun itu 30% very low to moderate. Jadi mungkin sekarang sudah banyak juga jurnal di Indonesia yang minta APC begitu ya. Open access jurnal di Indonesia yang minta APC tapi itu tidak mahal. Nantinya juga kita bisa grade lagi yang mahal itu terutama yang sudah masuk dalam kelas-kelas. Oke, tapi untuk kasus Indonesia kami masih bisa memaafkan. Selama itu larinya masih di jurnal Indonesia sendiri, tidak keluar. Oke, kemudian hal yang berikutnya adalah ini. Jadi di tengah, jadi pandangan orang-orang di belahan selatan itu semuanya masih gengsi gitu. Di semua tingkatan dipicu oleh regulasi itu juga kami sampaikan bahwa di tengah-tengah pendapatan per kapita begitu ya yang masih rendah. Walaupun kita sudah jauh lebih tinggi dari banyak negara di Afrika. Dan Indonesia sudah tidak masuk lagi negara-negara yang bisa dengan otomatis mendapat diskon atau courting pada saat kita ingin menerbitkan makalah secara open access. Tapi di antara kondisi yang seperti itu, kita tetap ingin berpikir gengsi dan merelakan sejumlah uang kita itu untuk jurnal-jurnal itu yang diakui oleh Western Indexing Service. Di sini skopus salah satunya, keduanya was. Banyak orang bilang was lebih tinggi skopus, tapi itu semuanya adalah pengindeks sebenarnya. Jadi mereka tidak secara langsung melihat kualitas juga. Jadi itu masalah yang lain lagi. Tapi intinya orang lebih percaya pengindeks dibanding langsung melihat makalahnya, membaca makalahnya dan menilai langsung dari makalahnya. Jadi Indexing Service bahkan, tapi di sisi lain pun sebenarnya skopus, mungkin juga web of science itu sudah di infiltrasi oleh jurnal pemangsa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu hal kedua yang coba kami enikkan. Nah, di sini juga kami perjelas lagi, kita fokuskan lagi bahwa dari seribulan, seribu lima ratusan jurnal dan lebih banyak lagi terindeks oleh Garuda, pengindeks lokal di kita. 1.500 jurnal OA di DOAC, dan di Garuda itu bisa 1.500 ini tuh hanya 1 per 6. Kebayang nggak totalnya. Nah, hanya 47 jurnal yang masuk kategori bergensi menurut Sinta. Sinta itu pengindeks yang lain lagi. Nah, di Sinta itu hanya ada 47 jurnal yang masuk ke skopus. Dari kurang lebih 61 jurnal yang ada di grade S1. Kalau tidak salah tolong saya dikoreksi, tapi intinya sangat sedikit jurnal kita yang sebenarnya diakui karena bergensi. Ini kami point out sebagai elite journals in Indonesia. Nah, di sini juga kekawatikiran kami adalah bahkan di negara-negara yang masih dalam tanda kutip lugu atau innocent dibandingkan dengan negara-negara di Eropa urusan publikasi. Bisa jadi ini, we might see the start of a correlation between APC, the price of open access journal fee, and scientific scoring system. Jadi semakin tinggi nanti, APC itu sebenarnya akan dihubungkan dengan grade yang makin tinggi. Suatu saat itu akan juga terlihat di Indonesia. Kalau kita masih ingin meniru pola-pola yang sebenarnya oleh peneliti di Eropa itu sedang dipikir keras bagaimana cara untuk dirubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi fenomena yang tidak dilihat oleh Sona adalah bahwa banyak juga sekarang jurnal-jurnal, terutama di penerbit-penerbit komersial yang karena kebijakan plan S di Eropa yang ingin semuanya open access. Maka tadinya jurnal yang tadinya hanya modusnya itu subscription dengan langganan, tiba-tiba menawarkan hybrid mode. Ya kan? Hybrid mode, hybrid mode itu kita ditawari ingin open access atau ingin tidak open access. Jadi tiba-tiba semuanya menawarkan open access. Nah, untuk jurnal-jurnal al-Sofir, contohnya biasanya itu dikasih simbol X di belakang. Jadi kalau ada tanda X itu kemungkinan besar itu jurnal yang tadinya basisnya langganan tapi kemudian dibuat menjadi full open access atau hybrid open access. Nah, itu adalah cara pasar dalam hal ini cara industri merespon terhadap kebijakan. Jadi, itu juga dimanfaatkan oleh industri bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, itu. Kemudian, oke di bagian ini juga kami menjelaskan bahwa masalah upload di repository tadi itu juga hampir tidak pernah dilihat orang. Jadi, bahkan pada saat saya misalnya ingin gengsi, maka tetap saya bisa mengirimkan ke jurnal tertentu yang bergengsi tadi. Dan kalaupun biaya publikasinya itu mahal sekali dan saya tidak kuat untuk bayar, maka saya akan terbitkan bukan sebagai open access tapi sebagai non-open access. Jadi, saya tidak keluar special pun. Tapi, toh saya walaupun masih mengejar gengsi tadi, masih tetap bisa membuat makalahnya open access dengan mengunggah versi preprint dan versi post printnya itu di repository. Tapi, itu jarang juga dilakukan oleh orang Indonesia. Dan panel itu di belahan selatan yang lain. Jadi, memang sudah intinya pengen gengsinya begitu. Tapi, setelah itu bahkan ada kesempatan untuk membuat pengetahuannya lebih tersebar pun itu juga tidak digunakan. Mungkin karena tidak tahu, mudah-mudahan setelah saya dan beberapa rekan banyak mensosialisikan ini, mungkin dalam lima tahun ke depan orang lebih banyak lagi yang melakukan ini. Jadi, bahkan baru-baru ini juga ada salah seorang rekan yang memposting sudah menerbitkan makalah di satu jurnal yang non-OA, non-open access. Tapi, beliau bilang ada window atau jendela seminggu atau berapa hari pertama ini orang bisa mendownload. Bahkan, pada saat linknya itu di klik, itu sudah get access semuanya. Jadi, janji open accessnya itu belum dipenuhi juga oleh penempat. Jadi, kadang-kadang kita asal semua sudah tersapai, ya sudah selesai. Nah, jadi itu yang kami coba soroti. Kemudian masalah, oke ini tadi sudah saya jelaskan juga ya masalah hybrid jurnal ini. Jadi, jurnal yang tadinya milik penepit komersial tadinya full non-OA, kemudian karena ada plan S kebijakan di Eropa, kemudian mereka berlemba-lemba membuat versi OAN. Itu semuanya sudah dimanfaatkan. Jadi, kemudian ini juga sudah kami jelaskan tadi ya bahwa untuk bisa OAN harus di penerbit open access dan kita lebih memilih untuk membayar karena dia bergengsi dibandingkan tidak membayar tapi karena jurnalnya tidak bergengsi. Jadi, itu yang ini, kemudian beberapa lagi di sini. Ini masalah bahasa juga ini. Jadi di sini, there are not... In English language, there is not something to quote. Nah ini, ini yang kami jelaskan flip to OE itu adalah jurnal yang mengubah modus gitu. Dari pelangganan ke open access. Kemudian... Nah ini, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa Western open access jurnal with high APC model is the best in the world as it is associated with higher prestige. Walaupun sudah sejak lama, ini sejak tahun 2012, ada Peter Suber ini, orang dari Harvard, itu juga bilang bahwa open access should not be directly associated with APC model. Bahkan di Amerika Latin, ada Cielo dan Redalic, ini mereka sudah berhimpun di level nasional ini untuk bisa menerbitkan makalah secara open access tapi atas pembiayaan mereka secara mandiri. Cross national non-profit infrastructural support. Nah coba kalau kita bandingkan di Indonesia, kita ini jurnal sudah mandiri dari sisi niatnya itu sudah mandiri. Kemudian perlu server mungkin, servernya banyak juga yang sudah murah sekarang server. Yang ketiga internetnya juga sekarang tidak mahal-mahal amat. Ya mungkin bagi yang tinggal di luar negeri akan merasa internet, biaya langganan internet di Indonesia itu jauh lebih murah dibanding langganan internet di luar negeri. Walaupun kecepatan memang berbeda, tapi jelas untuk bisa meng-host sebuah jurnal itu biayanya atau infrastrukturnya tidak perlu terlalu canggih-canggih amat sebenarnya. Kemudian software, softwarenya mayoritas jurnal kita sudah pakai OJS, itu sudah free, open source. Jadi untuk biaya infrastruktur sebenarnya bisa jauh lebih ditekan. Nah kemudian dari sisi pengelola juga mayoritas sudah digaji sebagai PNS atau sebagai karyawan oleh institusi. Nah di sini memang kita punya masalah. Tugas-tugas mengelola jurnal itu seringkali disisipkan, diselipkan begitu. Yang mana mestinya itu harus konsentrasi penuh yang menyebabkan ada unit cost sendiri. Jadi kalau menurut saya, itu masalah open access jurnal kalau ingin low cost itu sebenarnya yang perlu dipikirkan tinggal masalah pengelola jurnal dan masalah reviewer sebenarnya. Bagaimana reviewer itu bisa semangat bekerja. Di luar negeri juga sama. Orang menjadi reviewer itu bukan satu pekerjaan yang kemudian ditunggu-tunggu. Enggak juga. Itu merupakan kewajiban yang semakin ke sini juga dianggap sebagai kewajiban yang resourceful tapi tidak mendapatkan uang sama sekali. Mereka juga tidak dapat gaji untuk mereview. Jadi tinggal komponen SDM menurut kami. Untuk kita bisa meniru Amerika ini, Cielo dan Regalic ini. Menurut saya ini sudah oke sekali kondisinya. Jadi mayoritas pengelola jurnal di Indonesia ini sadar bahwa pengelola jurnal itu bukan untuk keuntungan. Nah itu sudah pikiran yang sangat baik. Tinggal jangan sampai pikiran itu berubah. Tapi syaratnya ya tadi infrastruktur dipenuhi, yang mana itu sudah mulai terlihat dengan dikti menyediakan server, menyediakan dukungan begitu. Dukungan software begitu ya. OJS terutama. Kemudian ada inisiatif-inisiatif seperti RJI, Relawan Jurnal Indonesia yang mengedukasi masalah OJS ini. Maka ini sudah oke tinggal masalah SDM. Nah ini perlu unit cost yang lain lagi. Nah kemudian definisi predatory ini juga sangat luas sekarang ini ya. Dulu bills list itu menandai jurnal-jurnal yang sering ngirim email undangan. Tidak ada peer review yang bagus. Kemudian meminta uang yang cukup besar begitu ya. Terpilih di negara-negara yang bukan Eropa dan bukan Amerika Serikat begitu ya. Nah itu definisi lama. Dan ternyata kemudian ada seseorang di tahun 2019 ini, Gruniewicz itu membuat, ada di daftar pusaka disini, membuat ini. Ada kesepakatan baru mengenai definisi. Predatory journals and publishers are entities, lembaga that prioritize self-interest. Nah ini self-interest itu kepentingan pribadi. At the expense of scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial and publication practices, lack of transparency, and or the use of aggressive and indiscriminate solution practices. Nah kalau dilihat dari sini sebenarnya, Oke, yang bagian false and misleading information ini akan sangat berkaitan dengan proses peer review. Peer review, baik oleh jurnal bergengsi pun di luar negeri maupun di dalam negeri, itu bisa berpotensi false atau misleading, terutama pada saat reviewernya tidak memahami atau dia kurang menggali lagi. Yang lebih lagi karena proses reviewnya itu tertutup. Jadi kita tidak pernah tahu pembaca saran dari pen-reviewernya apa. Jadi itu memungkinkan mau jurnal apapun akan mungkin ada false and misleading. Kemudian masalah from best editorial dan publication practices. Ini juga sama, jurnal yang bergengsi pun mereka mungkin memanfaatkan kemasan software yang baik, dan lain-lain itu kecepatan proses untuk bisa menarik dana dari publik. Tapi intinya kan bukan itu. Intinya kan ada di masalah peer reviewing ini. Kemudian lack of transparency. Ini bahkan penerbit besar itu paling tidak transparan. Berapa biaya publikasi mestinya, berapa mungkin sedikit profit untuk menyiayai operasi mereka. Itu tidak pernah di... eh, berapa biaya produksinya, kemudian berapa ongkos untuk SDM mereka, dan berapa profit itu tidak pernah transparan. Jadi kemudian menggunakan cara-cara agresif. Mungkin masalah yang paling bawah ini yang menjadi tanda paling gampang gitu ya. Dan ini yang sering dilakukan oleh jurnal-jurnal open access and debate di negara-negara berkembang, mengirim email gitu ya. Tapi intinya kan sekarang menjadi berkembang. Penebit-penebit komersial pun itu bisa masuk dalam kategori ini. Prioritize self-interest at the expense of scholarship. Jadi masalah kegiatan meneliti yang dibiayai oleh negara. Kemudian mereka pakai untuk kepentingan mereka untuk menghasilkan keuntungan untuk mereka sendiri, yang menyebabkan menjadi tidak transparan gitu, ininya. Penggunaan dana dari artikel processing charge itu. Jadi ini semua sudah sangat melebar. Jadi kembali lagi menurut kami, gunakan definisi-definisi yang memang kita bisa evaluasi sendiri. Begitu. Jadi menggunakan seperti ini, think, check, submit. Ini kami tulis juga di sini. Ini ada, bahkan ada versi Indonesianya, nanti linknya akan kami sampaikan di deskripsi. Bagaimana kita mengkarakterkan penerbit dan jurnal predator atau jurnal pemangsa. Itu bisa kita lihat sendiri nggak? Mungkin tidak perlu juga whitelist seperti yang masuk ke Web of Science atau Scopus. Memang mungkin jurnal-jurnal yang baik, memang mereka ingin masuk ke Web of Science dan Scopus dengan alasan mungkin untuk marketing. Bahwa mereka bisa diakses di mana-mana dan lain-lain. Tapi toh itu sebenarnya urusan marketing. Urusan operasional jurnal sendiri kan sebenarnya kita bisa nilai. Ini nggak perlu juga kita memasrahkan masalah kualitas ini ke pengindeks seperti yang tersebut di sini. Jadi kadang-kadang kita itu meminimalkan, meng-underestimate pola pikir kita sendiri. Bahwa kita itu sanggup membedakan itu. Malah kita memasrahkan itu ke tempat lain. Jadi di sini juga kami sampaikan banyak juga kok kesalahan-kesalahan jurnal bergengsi. Karena proses yang walaupun terlihat rapi, tapi ternyata yang fundamental tidak mereka lihat. Contoh misalnya yang ini, yang kami bintangin merah ini. Jadi bahkan jurnal makalah yang bersangkutan itu baru ditarik 12 tahun setelah publikasi. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Di sisi lain juga jurnal Indonesia itu sebenarnya sudah, dan jurnal lainnya di luar negeri itu sudah punya publication ethics yang dari COP ini. Itu sudah cukup. Kita lihat mengikuti COP tidak. Kalau tidak berarti dia ada kemungkinan dia tidak melakukan proses jurnal dengan baik. Jadi jangan mengirim jurnal ke sana. Jadi tidak perlu terlalu ini ya. Jadi kesimpulannya adalah kurang lebih bahwa satu, untuk bisa open access itu sebenarnya tidak harus menerbitkan makalah di jurnal open access yang pada akhirnya membutuhkan kita untuk menarik, kita untuk membayar. Karena open access itu bisa saja terbit di jurnal non-open access tapi kemudian diarchipkan di repository. Itu juga secara legal dibolehkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus sadari sama-sama bahwa kita lebih memilih yang berbayar alasan bergensi dibandingkan yang tidak berbayar tapi dianggap tidak bergensi karena tidak berbayar itu. Maka itu sebenarnya semata-mata permintaan administratif. Kita harus yakini, kita harus sadari sama-sama. Jadi janganlah terlalu memblow up begitu. Tapi di sana, sini, sana, sini, dengan APC mahal, jurnal, sekian, empat faktor, dan lain-lain. Pada dasarnya sebenarnya di hati kecil kita ini itu semua untuk memenuhi administrasi dan pada akhirnya juga memenuhi gengsi kita. Kita harus harus sadari itu dan kita inikan, kita rasakan begitu ya. Sebenarnya kalau tidak ada itu pun, apakah kita tetap, kalau tidak ada regulasi, tidak ada sistem insentif seperti itu, apakah kita akan tetap memilih perilaku yang sama? Mungkin tidak. Bahwa kita akan tetap memilih operasi jurnal yang baik? Iya. Tapi itu jangan digabungkan dengan urusan prestige dan ini tadi masalah administrasi. Jadi ada dua hal tadi. Open access tidak harus ke jurnal open access dan mengakibatkan kita membayar. Yang kedua, kita harus sadari bahwa ini semua urusan gengsi. Ya kan? Bahwa yang ketiga, di sini masalah predatory journals itu sendiri kita bisa lihat langsung kriterianya dengan jelas. Ada beberapa panduan di situ. Ya kalau memang itu kita nilai secara pribadi tidak, itu ya sudah. Jangan kirim jurnal ke sana. Dan definisinya sudah kami tulis juga di sini, kita ulangi. Jadi kalau misalnya jurnal itu bahkan menarik angka sampai 5 ribu dolar sampai bahkan lebih, tanpa mereka mengeluarkan uang speserpun untuk bahan baku dalam hal ini makalah kita, riset kita, apakah itu tidak bisa dibilang sebagai pemangsa juga? Kita dengan mudah bilang rentenir itu adalah sesuatu yang menghisap darah pemangsa dengan mudah. Tapi Anda semua tidak melihat hal yang seperti ini juga dengan mudah gitu. Kenapa? Mungkin sudah tertutupi oleh gengsi tadi. Jadi ada tiga hal yang kami coba uraikan di sini untuk menanggapi makalah yang ditulis oleh Pak Sona dan kawan kami sebelumnya. Jadi terima kasih sudah mengikuti video ini. Terima kasih juga. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Mohon maaf bila ada hal yang masih belum jelas dan kami dalam hal ini saya, baik secara pribadi maupun secara di komunitas ya di WhatsApp group, saya bersedia menjelaskan lagi. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktifitas. Ini hari Senin. Dan ini kalau ada yang menyadari loh rambut Pak Erwin kok hitam. Ini memang di chat. Di chat oleh istri saya sebelum liburan. Gak lama lagi juga akan putih lagi. Jadi jangan heran. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.